Walaupun gitu, Rusnak berharap performa anak aslinya akan lebih baik lagi saat menghadapi timnas Indonesia U20. Pelti Selowakia siapkan skema main cepat lawan timnas Indonesia U20. Diketahui, Selowakia mengawali pemusatan latihan atau TC dengan kekalahan 3-2 dari Jepang pada Kamis malam kemarin. Selowakia kemudian bangkit untuk mencoba menyamakan kedudukan, namun mereka hanya bisa melesakkan dua gol. Rusnak pun mengatakan ketiga gol yang bersarang di gawang Selowakia disebabkan pertahanan kurang baik dalam mengantisipasi umpan cepat pemain Jepang. Gendati demikian, Rusnak tidak kecewa tim pesutannya menelan kekalahan. Walaupun gitu, Rusnak berharap performa anak aslinya akan lebih baik lagi saat menghadapi timnas Indonesia U20. Menurut Rusnak, ia akan memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk tampil dan akan menyajikan permainan yang lebih cepat ketika menghadapi timnas Indonesia U20 besok. Di sisi lain, Iwan Buley pun memberi semangat untuk timnas U20 yang akan menghadapi Slovakia. Ya, seperti diketahui, timnas U20 juga menelan kekalahan telak atas Prancis U20 di Laga Perdana di Spanyol. Menurut Iwan Buley, kekalahan dari Prancis memberikan pengalaman berharga buat skut Aswan Sintayong. Iwan Buley berharap para pemain timnas U20 bisa meningkatkan penampilannya di Laga Uji Coba berikutnya melawan Slovakia besok. Jadwal Liga 1 dan Piala AFF bakal bentrok. STY terancam kehilangan skut terbaik. Sebagaimana diketahui, Liga 1 2022-2023 sempat terhenti akibat tragedi kancuran pada Oktober lalu. Para pemangku kepentingan pun terus mencoba menggulirkan kembali Liga sambil mencoba memperbaiki tata kelola penyelenggaraan sepak bola tanah air. PT. Alibes selaku operator kompetisi telah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada selasa lalu. Salah satu bahasan dalam rapat tersebut terkait dengan kelanjutan kompetisi. Pasalnya, jadwal kelanjutan Liga 1 direncanakan tetap akan bergulir di tengah agenda Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun terancam tidak bisa menurunkan kekuatan terbaik. Terdapat kekhawatiran jika hal itu benar-benar terjadi. Hal itu dapat menghambat misi tim asuhan Sintayong untuk menjadi juara di turnamen edisi kali ini. Jika melihat pada situasi turnamen edisi sebelumnya, jadwal yang bentrok itu membuat klub-klub tidak mau melepas pemain dalam jumlah banyak ke timnas Indonesia. Klub hanya menyetujui maksimal dua pemain untuk bermain di Piala AFF 2022. Pembatasan maksimal dua pemain dapat mengakibatkan Sintayong tidak mampu menurunkan skuad terbaik di Piala AFF 2022. Lalu, agankah ada kebijakan khusus yang akan dikeluarkan terkait masalah ini? Seperti diketahui, saat ini Sandi telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dia bersama Jordi Amat telah disumpah di kantor wilayah Kemenkumham pada Kamis kemarin. Keduanya pun langsung mendapat kartu tanda penduduk. Mereka segera melipir ke kantor Duk Capil untuk mencetak identitas tersebut. Usai resmi jadi WNI, Sandi Wals membuka peluang ikut pemusatan latihan atau TC bersama timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Dia juga berencana untuk membagikan pengalamannya kepada para penggawal skuad Garuda. Namun, dia belum bisa memastikan apakah rencana itu bisa berjalan lancar atau tidak. Mengingat saat ini klubnya di Belgia, Kevin Magellan belum memberikan izin untuk melepas Sandi ke timnas Indonesia. Rencananya TC timnas Indonesia akan digelar di Bali. Sinta yang akan memimpin langsung TC tersebut seiring dengan program bersama timnas Indonesia U20 di Spanyol saat ini. Terima kasih telah menonton!